selanjutnya kita akan bahas mengenai resistor resistor ya induktor induktor dan kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik dalam rangkaian arus bolak-balik resistor, induktor, dan kapasitor dalam rangkaian arus bolak-balik yang pertama kita bahas mengenai resistor dulu resistor dalam rangkaian arus bolak-balik AC arus bolak-balik itu arus AC alternating current nah ini ya resistor dalam rangkaian AC yang pertama kita harus tahu dulu bentuk rangkaiannya jadi simbol resistor itu kan gini yang bergeri gini ini simbolnya simbol resistor oke dirangkaikan ke dalam arus listrik bolak-balik ini simbol generatornya simbol generator bolak-balik ya dengan tegangan V kemudian setelah dirangkaikan resistor dalam rangkaian AC ini yang terjadi ya diagram fasornya ini se-fase jadi kalau kita gambarkan diagram fasornya ini ya diagram fasor maka arah arus kesana ya I nya dan arah tegangan di resistor juga kesana jadi searah ya jadi arus listrik I dan R se-fase se-fase ya jadi ini kita gak bisa gambarkan arusnya karena arusnya kan belak-balik kadang ke ke arah sini ya nah arah arusnya oke seketika juga berbalik arah gitu ya bisa saja arahnya kesana ya nah ini karena namanya arus bolak-balik makanya dalam rangkaian resistor di rangkai AC itu tidak ada tidak ada arah arusnya ya jadi ini hanya hanya ilustrasi aja yang ini jadi arusnya itu bolak-balik ya kadang kesana masuk ke resistor terus balik lagi ya jadi bolak-balik nah gitu ya makanya disebut rangkaian arus bolak-balik kemudian bentuk grafiknya ya kalau kita gambarkan bentuk grafiknya itu saya gambarkan ini terhadap waktu maka grafiknya bentuk sinusoidal yang se-fase kalau ini saya gambarkan sebagai grafik untuk tegangan yang ini V grafik untuk tegangan listrik tegangannya yang ini untuk grafik V kemudian saya gambarkan juga yang warna biru nah ini grafiknya ya untuk satu gelombang saja ya nah ini warna biru nah ini warna biru ini merupakan grafik I-nya jadi semuanya berada dari titik fase yang sama 0 derajat gitu ya kalau ini kan berarti 90 derajat yang ini 180 derajat yang ini kan 270 derajat yang ini 360 derajat nah dimana gelombang sinusoidal dari arus listrik bolak-balik dengan tegangan bolak-balik itu berasal dari titik fase yang sama 0 ya jadi makanya dia I dan R ini se-fase I dan R se-fase ini yang pertama mengenai resistol dalam rangkaian AC ok ok ok